All the times that you're in on my parade And all the clubs you get in using my name Hai pemirsa, menyusuri kota Medan dengan berbagai bangunan unik dan bersejarah adalah tujuan rumpi vacation kita kali ini Bersama Indah Dewi Pertiwi atau IDP, saya menuju salah satu peninggalan bersejarah ke Sultanan Delhi Yaitu Masjid Raya Al-Mashun yang berada persis di jantung kota Medan Hai pemirsa, rumpi, no secret, saya Kak Rose, kita ketemu lagi di rumpi vacation Medan Sekarang saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh Indah Dewi Pertiwi alias IDP IGP Apa kabar? Terima kasih sudah menemukan aku, karena kebetulan IDP lagi ada show juga di sini ya di kota Medan Iya, malam ini nanti aku ada perform juga di sini Sekarang kita jalan-jalan gimana? Kalau kita jalan-jalan ke Istana Maimun, sambil tetap kita akan tanya-tanyain IDP di dalam bentor Ayo ikut kita di dalam bentor Indah Dewi Pertiwi lahir di Bogor 30 Januari 1991 menghabiskan masa kecil di desa Ciberem Kaki Gunung Salaf Bogor Indah memilih pindah ke Jakarta di usia 18 tahun untuk kuliah di bidang akutansi Tanpa disangka, ia malah mendapatkan jalan untuk berkarir di dunia musik sebagai penyanyi Di tahun 2010, ia mengeluarkan album yang berjudul Hipnotis dengan single andalan bertajuk Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa dan berhasil terjual hingga mencapai 1 juta kopi Di tahun 2012, IDP menggandeng seorang pria bernama Fadli ke sebuah ajang Music Award Ketika ditanya, ia memperkenalkan pria itu sebagai calon kekasihnya Di tahun 2015, IDP dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Piyu Padi Namun kabar itu dibantah oleh kuasa hukum Piyu, Heri Syamsuri Halim yang menegaskan Jika kedekatan mereka adalah sebatas hubungan pekerjaan Ini benarkah jika IDP tengah menjalin hubungan serius dengan seseorang dan akan menikah di tahun ini Dan apa tanggapan IDP mengenai komentar soal wajahnya yang tirus karena hasil operasi plastik Benarkah jika sang ayah pernah tidak merestui hubungannya dengan seorang pria karena perbedaan keyakinan Saksikan Rumpi Vacation Medan Spesial bersama Indah Dewi Pertiwi hanya di Rumpi No Secret Setelah melihat keindahan Masjid Raya Medan, saya mengajak IDP menuju ke Istana Maimun Untuk menuju ke sana, kita cukup menaiki alat transportasi yang unik yang menjadi ikon kota Medan Yaitu Betor alias Becak Motor Kalau coba naik doang sih kurang seru ya, gimana kalau sambil menjawab pertanyaan dari saya? Pemisah, sekarang kita naik bentor dari Masjid Raya menuju ke Istana Maimun Sama IDP, rugi dong kalau waktu ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya dengan cara nanya-nanya Ya ampun, tetep ya, ambrolin seputar Medan aja Pertanyaannya adalah, pernah atau belum pernah kamu mengalami hal-hal seperti ini? Pernah naksir gebetannya teman kamu? Belum Belum, belum pernah Pernah, rasanya kayak film Iya, iya, kita bersalah ya Gini, ganteng banget ya, kita gak pernah ya Kalau misalnya, oh iya pacar kamu ganteng, pacar kamu cuman kayak nilai aja sih Tapi gak sampai dipaperin ya Pernah gak pernah? Diberbohong soal jumlah honor yang diterima sama penyanyi lain Tidak punya nilai Asik akunya, aku lebih mahal gitu Oh enggak, bukan berbohong sih, lebih ke gak terlalu terbuka Cuman kalau honor, karena itu kan terus buat kita aja Betul, kalau itu mah biasain Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuhin Selingkuhin